Mungkin sampai sekarang sudah ada, paling tidak data yang kami catat, mungkin juga masih terus berkembang, eh maaf, paling tidak sampai tadi malam, data yang masuk adalah sudah 58 negara terjangkiti oleh virus Corona di luar Cina ya. Di luar Cina sudah ada 58 negara. Dan Indonesia sampai terakhir kemarin, Menteri Kesehatan di Malang kalau tidak salah, masih menyampaikan bahwa Indonesia masih belum terjangkiti atau terinfeksi oleh virus Corona ini. Nah ini kemudian datang kritis atau kritik dari PKS ya Pak Bukhori, bahwa pemerintah sebaiknya harus transparan terkait dengan hal ini, terutama dengan dugaan kematian yang ada di Semarang waktu itu. Silakan Pak Bukhori alasannya apa kira-kira. Ini termasuk Anda mengkritisi atau bahwa Anda meyakini sebenarnya sudah masuk sebenarnya Corona ini ke Indonesia? Ya terima kasih Mas Indra. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman wartawan yang saya hormati, Jadi waktu kejadian yang di Semarang itu memang rada unik ya. Meskipun belakangan diberikan penjelasan bahwa meninggalannya bukan karena COVID-19 itu. Tetapi cara memperlakukan itu adalah seperti orang yang meninggal dunia karena terjangkit virus Corona-19 itu. Ini juga merupakan sebuah satu tanda tanya gitu. Nah apakah memang tidak ada sebuah satu riset lebih dalam, lebih teliti, sehingga apa yang terjadi di masyarakat ini jauh lebih dini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita semua tahu bukan hanya Arab Saudi yang kemudian tiba-tiba memperlakukan sangat mendadak ya. Sangat mendadak dalam hitungan jam. Bahkan jamaah haji yang sedang berangkat dan sudah berada di sana itu jumlahnya juga tidak kurang dari dua ribuan jamaah. Nah ini menunjukkan betapa sesungguhnya Arab Saudi juga mengkhawatirkan adanya wabah virus Corona di Indonesia ini sehingga menyamakan kondisi di Indonesia seperti negara-negara yang lain yang agak uniknya seperti negara Iran. Negara Iran itu kalau kita lihat dan kita baca dari berbagai media maupun media sosial, itu bukan saja rakyatnya terjangkit, pejabat-pejabat pemerintahnya, wakil presiden. Waktu hari Jumat ketika saya ada di Manadu itu, saya membaca berita wakil presiden Iran pun terjangkit, positif terjangkit penyakit atau terkena wabah Corona ini. Belum lagi kemudian wakil menteri kesehatannya dan seterusnya, anggota dewanya juga, artinya pejabat-pejabat. Nah kalau kemudian Arab Saudi dan juga Singapura memposisikan Indonesia setara dengan negara-negara ini, ini kan kemudian kita harus bicara lebih dalam lagi. Apakah betul bahwa kita ini memang masih zero? Atau kemudian sebenarnya kita tidak cepat menanggap satu gejala. Jangan sampai nanti ketinggalan, tiba-tiba sudah wabah baru kemudian kita nyatakan. Itu yang kita khawatirkan. Harapan kami sih sebenarnya, apalagi saya di komisi 8 ya Pak Sindra, tidak berharap kemudian virus ini ada di negeri kita. Kita berdoa, karena doa itu juga sesuatu yang amat sangat penting ya. Dan kemudian perilaku cara kehidupan masyarakat kita yang relatif bersih, apalagi mayoritas masyarakat yang diajarin makan mana yang mestinya boleh dan tidak boleh, itu juga merupakan sebuah satu kapital besar. Belum lagi misalnya berbagai macam makanan-makanan kita, apakah rempah-rempah kita dan seterusnya. Ini juga membuat daya tahan fisik kita juga menjadi lebih baik. Harapan kita seperti itu. Tapi kemudian ketika negara paling dekat dengan kita, seperti Singapura, itu memposisikan kita seperti negara-negara yang fix terjangkit, ini saya kira menjadi satu pertanyaan yang sangat dalam untuk kemudian didalami lebih jauh. Saya bersyukur kalau teman-teman di Komisi 1 sudah bertekad ingin membentuk sebuah panja. Panja dalam hal ini adalah untuk menelusul lebih jauh. Semalam saya juga sempat mendengar penjelasan dari Kementerian Kesehatan, maupun juga perwakilan dari IDI. Memang mereka menyatakan bahwa Indonesia masih zero. Tapi kemudian sebagai wakil rakyat, saya mau wakili rakyat bahwa situasi yang sebenarnya sangat berkembang. Tadi di lebih hampir 60, sebentar lagi 60 negara ini masnya. 60 negara di seluruh dunia. Ini saya kira juga yang penularannya jauh lebih cepat. Walaupun tingkat-tingkat mematikannya tidak sekeras daripada misalnya seperti flu burung atau flu babi. Tapi kemudian tingkat menularannya kan sangat luar biasa cepat ini. Jadi saya kira ini poinnya adalah kami ingin memberikan poin kepada pemerintah dalam hal ini agar lebih cermat dan lebih hati-hati serta transparan kepada publik. Kalau memang tidak ada, ya sampaikan itu. Tetapi harus bertanggung jawab. Nah hal ini kemudian harus dijadikan sebagai data yang kuat untuk melakukan negosiasi secara diplomatik. Misalnya dengan Singapura. Kita harus menjelaskan pada Singapura. Misalnya dengan Arab Saudi. Kita menjelaskan dengan Arab Saudi. Teman-teman di bagian kementerian agama yang terkait dengan masalah penghentian. Sementara saya kira relatif cukup sigap ya. Tetapi yang saya berikan poin di sini adalah Nah kalau kemudian kita dikategorikan sama, ini dampaknya sangat multidimensi. Utama dalam bidang wariwisata, kemudian juga dalam bidang ekonomi secara makro, dan juga dalam kegiatan bisnis secara umum. Terima kasih telah menonton!